Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan program sekata seputar kampus kita Bersama Sandurul Arifah inilah sekata selengkapnya Intro Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare kembali menggelar rapat kerja pimpinan usulan program kerja tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2022 Rangkaian rapat kerja pimpinan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani dan Sambutan oleh Rektor IIN Pare-Pare Ahmad Sultra Rustan pada hari Kamis 24 Maret 2022 Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia Hajius Piani yang juga sebagai Kepala Biro IIN Pare-Pare dalam laporannya menyampaikan tentang fokus utama program kerja 2023 adalah akreditasi unggul sehingga tema kegiatan adalah Sinergitas Sivitas Wujudkan Akreditasi Unggul Tahun ini kita mengusung tema Sinergitas Sivitas Wujudkan Akreditasi Unggul Bapak Rektor, Panitia dan kawan-kawan di rapat kemarin mengusung tema ini dengan beberapa dasar pemikiran bahwa akreditasi adalah hal yang sangat penting Rapat kerja yang dihadiri oleh 49 peserta terbagi dalam beberapa kegiatan yakni materi oleh Dirjen Pendidikan Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani yang membawakan materi arah kebijakan pengembangan PT KIN Kita lewati kita bersama segera bertransformasi menjadi Universitas Sains Islam Indonesia dan saya terpaksa ke orang yang senang bahagia mendengar visi-visi pengembangan IIN yang pare-pare ke depan dan tentu saja hal yang sama juga mendapat dukungan dari Gus Menteri, Pak Wame dan kita semua Hasil sedang komisi dilakukan Pleno dan Kepala Biro yang sekaligus menjadi Ketua Pantia menyerahkan 294 program kerja hasil rumusan peserta rapat kerja kepada Rektor IIN pare-pare Berita selanjutnya Inspektorat Jenderal Wilayah 4 hadir secara langsung pada kegiatan rapat kerja Pimpinan IIN pare-pare di Hotel Arya Duta Manado Sulawesi Utara pada Jumat 25 Maret 2022 Kehadiran Inspektor disambut oleh Rektor IIN serta segenap pimpinan IIN pare-pare dalam pengaparan materinya Agi Kastoran juga mengaparkan terkait regulasi dan prinsip-prinsip dalam pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan untuk pengembangan perguruan keuangan Pertama, kalau di kampus itu kan ada struktur pengelola anggaran Jadi ada KPA, ada PPK, ada Bendahara, ada pejabat pengadaan Jadi itu dulu yang harus dikuatkan kompetensinya memahami tugas fungsinya gitu ya dan memahami juga kewenangan-kewenangannya Nah lepas dari itu yang penting juga adalah peran SPI ya Jadi SPI itu sebagai satuan pengawasan internal harus memastikan bahwa perencanaannya sudah sesuai ketentuan perencanaannya Jadi SPI harus memastikan itu dokumen perencanaan itu sudah sesuai ketentuan SPM dan tata cara pengelola perencanaan anggaran Nah setelah itu dalam pelaksanaan anggaran tentu ya mengikuti ketentuan yang berlaku baik di tingkat pelaksana anggaran di fakultas ya kemudian juga di bagian keuangan ya mengikuti ketentuan yang berlaku Jadi kalau ini sudah dilakukan saya yakin pelaksanaan anggaran itu akan bagus ya sesuai ketentuan ya penyimpangan-penyimpangan di minimalisnya kesalahan-kesalahan juga jadi lebih sedikit gitu ya Jadi sekali lagi ujung tombaknya peran SPI dan keuangan ya keuangan itu strike ya keuangan itu tidak ada namanya apa namanya ya abu-abu ya keuangan itu harus hitam putih aturannya begini ya begini gitu Nah itu yang harus dilakukan jadi tentu harus ada dukungan dari semua pimpinan ya karena untuk melakukan ini semua ujung-ujungnya kan ada komitmen pimpinan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan anggaran kemudian kalau itu sudah ada ya saya yakin di bawah pelaksana itu akan menjalankan itu semua Nah lebih dari itu ya saya pikir integritas ya integritas masing-masing pelaksana itu harus kuat ya integritas kejujuran dan ya apa namanya menjauhkan diri dari perilaku korupsi itu yang penting dan saling mengingatkan fasta bihul khairat lah ya amar ma'ruf nahi mungkar bersama-sama sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang terpenting juga seluruh aspek penganggaran memang harus diarahkan untuk peningkatan kualitas ya kualitas yang paling penting itu ya akreditasi gitu kalau jadi seluruh anggaran itu harus diupayakan untuk mencapai akreditasi yang maksimal kalau akreditasinya bagus tentu kualitas lulusannya juga bagus dan nanti serapan di dunia kerja juga akan akan bagus ya jadi ke sana beberapa hal yang mungkin perlu dikembangkan lah di IAIN Parepare ke depan saya yakin dengan semangat kepemimpinan yang kolektif ya kolektif kebersamaan dukungan semua pihak nanti bisa berkembang lah kampus IAIN Parepare ini itulah tadi rangkaian berita yang dapat saya sampaikan saya Nurul Arifo mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati